Intro Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Minasa sudah 100% menyelesaikan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap atau PTSL dari Kementerian Agararia dan Teta Ruang Badan Pertahanan Nasional untuk tahun anggaran 2018 Kepala Kantor BPN Kabupaten Minasa Remilin Sinurat SK menyampaikan hal ini ketika ditemui sulutnewstv.com di ruang kerjanya pada hari Rabu 5 Desember 2018 Target pengukuran 4.500 sudah selesai 100% Target pemetaan juga 4.500 sudah selesai 100% Nah untuk sertifikat hak atas tanah 2.800 bidang sudah selesai 2.691 bidang Jadi sisa 109 bidang ini akan dikejar sampai tanggal 10 Tadi kami sudah komitmen hari ini yang 101 itu harus segera diselesaikan Sinurat menjelaskan bahwa memang di lapangan ada juga kendala-kendala yang ditemui oleh petugas dimana sebagian masyarakat menyampaikan bahwa mereka belum membutuhkan sertifikat dengan alasan jika sudah ada sertifikat maka pajak bumi dan bangunan akan naik Namun demikian lanjut Sinurat bahwa pihak BPN Minasa terus mengupayakan sosialisasi atau penyeluhan akan tetapi memang belum semua masyarakat tersentuh untuk sertifikat PTSL Kendala yang kami hadapi di lokasi ya ada juga antara lain animu masyarakat yang kurang untuk sertifikasi PTSL Mereka mengatakan bahwa mereka belum perlu sertifikat karena kalau sudah ada nanti sertifikat otomatis PBB-nya akan naik katanya mereka Terus walaupun kita sudah upayakan dengan sosialisasi atau penyeluhan tetapi memang belum semua mereka tersentuh untuk sertifikat PTSL itu Sinurat pun menghimbau kepada masyarakat agar supaya mensertifikatkan tanah untuk melegalkan aset berupa tanah baik pekarangan maupun pertanian tidak lain untuk mensejahterakan kehidupan karena sertifikat merupakan alat bukti yang kuat terhadap tanah yang bisa menjadikan akses permodalan Mensertifikatkan tanah-tanah mereka untuk melegalkan aset-aset mereka yaitu berupa tanah baik pekarangan maupun pertanian untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat karena dengan adanya sertifikat itu merupakan satu alat bukti yang kuat terhadap tanah-tanah mereka nah kemudian bisa dijadikan akses permodalan untuk tahun 2019 BPN Minahasa target PTSL untuk pengukuran 3.500 kemudian untuk sertifikat atas tanah sebanyak 3.000 bidang untuk IP 4T ada 1.000 bidang dari Tondano Minahasa tim Sulu Cruz TV Christian Tangkere melaporkan